Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Pemirsa Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, menyampaikan rasa duka cita atas insiden kerusuhan Stadion Bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Yandri Susanto meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut tuntas atas insiden tersebut, sehingga ke depan kejadian kerusuhan Stadion Bola Kanjuruhan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, turut menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa kerusuhan yang terjadi di Stadion Bola Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu, yang dipicu oleh kekalahan Arema FC melawan Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022 hingga 2023 yang mengakibatkan 125 orang menjadi korban, serta 300 orang mengalami luka-luka. Usai ditemui saat menghadiri acara penanaman nilai luhur kebangsaan bersama Aliansi Honorer Nasional atau AHN, Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut tuntas atas insiden tersebut. Saya kira peristiwa gelap di Malang itu mesti diselesaikan secara tuntas baik para korban maupun pihak yang bertanggung jawab tentu harus menjadi titik tolak atau titik awal kita untuk membenahi persipak bolan di tanah air, jadi mesti ada pihak yang bertanggung jawab, para korban mesti diberikan bantuan yang maksimal. Yandri Susanto juga berharap kedepannya kejadian kerusuhan Stadion Bola Kanjuruhan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Sementara itu peristiwa ini menjadi sejarah kelam sepak bola Indonesia dan juga dunia. Ratusan jiwa meninggal adalah sebuah kejadian yang luar biasa dan meninggalkan luka bagi banyak keluarga. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.